Tes, halo semuanya balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID jadi seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya sorry ya hari ini videonya agak telat karena ada sedikit kesibukan dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasan disclaimer on, karena video ini bukanlah hajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ini murni adalah analisa saya perbadi, jadi silahkan untuk di analisa ulang, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu risiko masing-masing pertama kita bahas IHSG dulu, IHSG hari ini naik cukup signifikan 1,15% disertai oleh foreign flow yang lumayan IHSG untuk besok itu sedang berada di area resistance besok potensi index akan menguji resistance all time high nya jadi kalau itu di break maka itu hal yang bagus tapi kalau gak mampu di break up maka potensi index masih akan sideways untuk beberapa saat ya tapi view saya masih belum berubah dari tahun 2021 view saya masih belum berubah index masih bullish teman-teman ya cuma kalau ada koreksi-koreksi jangka pendek itu wajar teman-teman nah index kalau mampu break all time high nya potensinya akan rally teman-teman ya karena dan hari ini pun index rebound bertepatan dengan data inflasi yang dirilis oleh Indonesia sendiri dimana data inflasi kita itu sedikit teman-teman ya gak seperti data inflasi di US data inflasi kita hari ini cuma mencapai 2,82% dan itu bagus teman-teman ya nah dengan data inflasi yang naiknya stabil maka kemungkinan besar BI gak akan menaikan suku bunga ya BI gak akan menaikan suku bunga jadi mungkin ya mungkin itu sebabnya hari ini take stock semuanya pada rebound ya hari ini saham-saham yang relate to teknologi semuanya pada rebound rebound dan rebondnya lumayan kencang teman-teman ya nah itu view saya untuk index dan masih 50-50 ya apakah ini akan di break atau enggak masih 50-50 dan tapi kalau ini di break maka itu akan jadi hal yang bagus untuk ISG kalaupun gak di break bahkan dia akan konsultasi dulu untuk sementara jadi so far index masih sama ya view saya masih sama foreign juga masih masuk jadi index masih bagus teman-teman ya nah saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BABP untuk NNC Group hari ini hampir semua sahamnya rebound ya salah satunya BABP BAIT kemudian ada BCAP hari ini juga rebound teman-teman ya nah kita bahas salah satunya yaitu BABP BABP ya BABP udah pernah kita bahas sering kali sebelumnya kita bahas teman-teman ya nah kalau teman-teman perhatikan BABP dia membentuk pattern yang namanya double bottom double bottom dan dia break dengan volume gede dan disini ada ekor kecil maka kita bisa lihat ke time frame yang lebih kecil ya misalnya ke time frame satu jam atau bisa teman-teman lihat ke time frame 15 menit dan mungkin itu sesuatu yang menarik ya nah ini jelas ya double bottom dan bottomnya itu lewat sedikit dan itu hal yang bagus teman-teman ya dan kalau kita pasang target kenaikan maka BABP itu potensi kesekitaran 209 sampai 210 ya nah buat teman-teman yang belum entry BABP dimanfaatkan 180 sebagai area support kemudian support berikutnya ada disini di 160 ya jadi teman-teman bisa manfaatkan dua area support yang pertama di 180 kemudian di 160 bisa entry per tahap kalau dia juga buat 180 bisa entry lagi di 160 nah view saya bagus ya untuk BABP kita bisa lihat punya volume bagus banget hari ini volume nya gede dan dia sudah membuat apa namanya membuat konsolidasi yang namanya double bottom jadi kalau dia rebound kemungkinan ini adalah reversal sign teman-teman jadi BABP menarik kemudian berikutnya saham MTK MTK ini salah satu saham blue chip teknologi teman-teman ya dan juga saham Bukalapak nah MTK hari ini dia naik 15% kalau tidak salah nah ini kenapa ini lola sekali tunggu sebentar teman-teman ya nah ini MTK MTK hari ini dia naik dengan volume yang gede ada candle marubosu dan ditutup di level 2090 kosong sebenarnya naiknya hari ini cukup menarik jadi buat teman-teman yang buy break disini di 1850 maka saham ini masih layak untuk di hold tapi ya tapi buat teman-teman yang baru mau entry maka harga sekarang itu menurut saya cukup beresiko jadi kalau saya gambar ini ada potensi dia naik dulu sampai sini kesekitaran 2150an kemudian kalau disini dia gak mampu break lagi maka dia potensinya akan kembali kesini ya kesekitaran harga 2000an jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli MTK area bayar menarik yang pertama itu di angka 2000 mendekati 2000 adalah area bayar yang menarik kemudian kalau itu di breakdown bisa cut dulu kemudian tunggu lagi inflow jadi saham ini sebenarnya oke dari dia turun dalam dari sini foreign flow masih kenceng dari dia sini dari sebelum ini bahkan foreign flow di MTK ini kenceng banget dan hari ini pastinya rebound juga foreign flow nya kenceng banget jadi buat teman-teman yang baru tertarik untuk entry maka tunggu dia retest ke sini di sekitaran harga 2000 maka itu akan jadi area entry yang cukup positif kalau menurut saya dan kalaupun itu di jebol maka teman-teman bisa buy lagi di sekitaran sini di sekitaran support nya di 1800 sampai 1700 jadi so far MTK kalau kita lihat dari segi chart dan price volume saham ini cukup oke cuma kita kalau mau entry ya nunggu area entry yang menarik oke itu untuk saham MTK kemudian berikutnya saham keras yang menurut saya cukup oke cuma hari ini internet saya juga agak keras yang menurut saya juga cukup oke teman-teman disini dia membentuk nah ini gambar saya sebelumnya dan benar saja dia bottomnya disini agak lewat sedikit ya nah keras keras dia ada potensi membentuk petan double bottom ya double bottom which is sebenarnya hari ini dia sudah berdouble bottom ya teman-teman teman-teman why oke ya which is kalau kita ke time frame yang lebih kecil teman-teman kita kalau ke time frame yang lebih kecil sorry ya sorry ini memang agak lola nah kalau kita ke time frame yang lebih kecil sebenarnya ini kita bisa aku dulu ya sebenarnya keras hari ini sempat breakout dari dia punya double bottom ya disini pas dia break volumenya paling gede ya volumenya gede pas dia break jadi target kenaikan dari keras itu ke sini nah keras season kotak kuning ini disekitar harga 390-an nah buat area entry yang menarik kalau menurut saya di harga sekarang cukup oke di harga sekarang di 360-an ya 370-an kemudian kalau dia turun lagi maka area entry yang menarik itu disekitaran sini di 360 dan kalau jempol 360 better exit dulu kalau menurut saya akan ada potensi dia saya juga angka panjang ya oke itu untuk crush jadi view saya untuk crush masih oke teman-teman dia hari ini break double bottom ya breaknya juga dengan dengan volume yang menarik jadi untuk area support yang pertama di harga sekarang di 370 kemudian entry berikutnya di harga 360 dan stop loss teman-teman bisa set di bawah 350 itu terserah teman-teman ya oke itu untuk saham crush jadi saham crush menurut saya masih oke kemudian berikutnya saham tpia oke nah tpia hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan teman-teman ya nah saham ini sudah naik kencang banget ya jadi saya hari ini cuma mau merimai teman-teman bahwa saham ini sudah mencapai target ya nah kalau teman-teman ingat analisa kita kita sarankan buy sebelumnya disini ya kita sarankan buy tpia di harga sini pas dia break eh sorry pas dia break dari downtrend line-nya kemudian pembahasan berikutnya kita bahas disini kita sarankan buy disini pas dia break dari pola capping handle dan disini ada double bottom yang gede dan target dari double bottom yang sendiri sudah tercapai dan hari ini tepat berada di resistant area untuk saham tpia jadi ya jadi buat teman-teman yang baru mau entry sebaiknya jangan entry di harga sekarang ya karena ini sudah cukup beresiko kita teman-teman bisa lihat sendiri candle-nya gak ada yang merah candle-nya hijau semua jadi ini naiknya kencang banget teman-temannya naiknya walaupun cuma naik sehari itu tipis-tipis gak sampai arah-arah tapi ini tiap hari itu candle-nya hijau jadi ada potensi disini adalah area profit taking jadi buat teman-teman yang udah entry saya sarankan better untuk taking profit atau set yang namanya trading stock set trading stock dan kalau memang ini nanti mampu di break ke atas maka potensinya jauh teman-teman maka potensinya kalau ini mampu di break nanti jauh cuma ya cuma kalau menurut saya kalau tpia langsung break kemungkinan dia gak akan jauh banget ya nah kalau dia terkoreksi maka kita bisa jaga di area gap-nya ini sekaligus disini ada support dan ada juga gap kalau dia terkoreksi maka teman-teman bisa memanfaatkan entry disini disekitar 8500-8600 itu untuk tpia jadi sebenarnya saham ini masih oke cuma sekarang dia tepat berada di resisten dan sudah naik cukup pencang jadi ya bisa dipertimbangkan untuk taking profit dan kalau dia turun lagi bisa re-entry lagi disekitaran 8500-8600 untuk tpia oke itu untuk tpia kemudian saham berikutnya ada saham rmke ini saham yang baru ipgo jadi buat teman-teman yang gak suka saham ipgo sebaiknya skip dulu ya dan ini sebenarnya oke ya analisa sebelumnya saya salah teman-teman disini ada pola yang mirip pricing waste tapi dia gak apa namanya gak kejadian ya gak kejadian dan dia menarik ya rmke ini menarik kalau teman-teman perhatikan disini dia breakout dari dia punya triangle pattern dia break dari triangle pattern dan target dari triangle yang ini disini sebenarnya targetnya ini ini udah tercapai sebenarnya targetnya ini udah tercapai jadi buat yang baru entry harap perhatikan risk reward tapi sahamnya ini menurut saya masih bagus sahamnya masih uptrend banget kalau kita tarik garis uptrend dari bawah sini sahamnya masih uptrend banget teman-teman teman-teman dan rmke ini kalau teman-teman perhatikan dia selalu membuat pattern yang namanya ascending triangle disini ada pattern ascending triangle pas dia break naik kenceng disini juga ada ascending triangle breakout kenceng nah disini teman-teman bisa perhatikan ini adalah area resist ini adalah area resist kalau dia break lagi dari sini dari sekitaran 4.20an sampai 4.30 maka potensinya ini akan lanjut teman-teman ini sahamnya masih uptrend jadi saham ini masih bagus dan buat teman-teman yang sudah entry masih layak untuk di hold masih sangat layak untuk di hold saham ini nah untuk area entry kalau teman-teman mau entry di harga sekarang stop lossnya teman-teman bisa set disini di sekitaran 3.50 ucis itu jauh sekali itu sekitaran 10% lebih jadi untuk entry sebaiknya entry dengan dana kecil dicicil dulu kalau jempol dari 3.50 better exit dulu untuk saham RNKE oke itu untuk RNKE kemudian berikutnya adalah saham BRMS untuk BRMS ini sendiri sebenarnya target kita sudah hit dua kali ya di saham ini teman-teman ya oke mohon tunggu sebentar ya teman-teman ya ini pembahasan kita yang terakhir nah BRMS area beli kita ada dari 100-102 dan sekarang sudah profit yang lumayan nah kalau teman-teman perhatikan disini dia ada 3 candle yang ekonnya panjang-panjang maya panjang-panjang jadi kalau kita perhatikan dari segi candle ini di 3 candle ini maka ada potensi BRMS koreksi dulu nah koreksinya sampai mana kemungkinan dia akan kesini kesekitaran harga 1.32 jadi buat yang baru mau entry ya buat yang baru mau entry selanjutnya tunggu dulu ya tunggu dulu ada info yang menarik ya dan kalau teman-teman yang sudah entry better set yang namanya trailing stop di bawah 1.30 trailing stop saya masih sama di bawah 1.30 sebagai area trailing stop dan kalau kita perhatikan dia disini konsolidasi ini volume yang terkecil jadi hamili sebenarnya masih menarik cuma dilihat dari candle jangka pendeknya dia ada potensi untuk koreksi dulu ya dan itu wajar karena naiknya sendiri cukup kencang jadi kalau dia pun koreksi sampai 1.30 itu adalah hal yang wajar teman-teman jadi ya masih layak hold cuma yang baru mau entry area entry yang menarik itu di sekitar harga 1.30 oke sekian untuk bahasan kita hari ini internet yang juga tidak berjalan dengan baik jadi selamat malam sorry kalau videonya macet-macet atau terlalu ramai karena internet saya kurang menarik ke ini terlalu Terima kasih.